Intro Salam sejahtera Bapak Ibu Senang sekali bertemu dengan Anda kembali Baik jembat kami, simpatisan kami, GCC yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Dari topik menyembah dalam roh dan kebenaran Dan khususnya hari ini kita akan kupas menyembah dalam kebenaran di sesi yang pertama Karena menyembah dalam roh ada dua sesi Menyembah dalam kebenaran ada dua sesi yang saya pakai Di dalam Yohanes 4 ayat 24 Alah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Tujuannya supaya seluruh umat kerisan memahami penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton video kami yang pertama dan kedua Menyembah dalam roh bisa link kembali di dalam link Youtube Bible Teaching Ministry Atau Jesus Christ Community Kita akan mendengarkan pujian penyembahan sebelum kita memasuki firman Tuhan Ada tiga lagu yang akan kita dengarkan yang akan dibawa langsung oleh pendeta Jonathan Prawira Lagu pertama lebih dari menyembahmu Kita ketika melakukan penyembahan bukan hanya sekedar menyembah Tapi lebih dari penyembah masuk lebih dalam masuk lebih intim lagi Sehingga terkoneksi antara kita dengan Tuhan Terkoneksi menyatu kita dengan roh kudus di dalam penyembahan tersebut Lagu kedua Ku sembah kau Yesus Artinya Fokus penyembahan kita harus tepat sasaran Jadi lagu kedua Ku sembah kau Yesus Artinya Fokus penyembahan kita itu harus tepat sasaran Bukan kepada Dewa Dewi Bukan kepada ala alale Tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus Supaya penyembahan kita diperkenan dan diterima Tuhan Lalu yang ketiga Arti kehadiranmu Ketika penyembahan Bapak Ibu sudah tepat diperkenan Tuhan Percayalah Tuhan akan hadir di dalam kehidupanmu Kita akan mendengarkan pujian penyembahan ini Mari Pak Pendeta Jonathan Prawira Terima kasih telah menonton Ku dapat menyembahmu Tuhan Sebab kau melayakanku Ku dapat memanggilmu Bapak Sebab kau yang telah mengangkatku Ku dapat menyembahmu Tuhan Sebab kau yang telah mengangkatku Lebih dari menyembahmu Tuhan Ku rindu menjadi penyembah yang kau cari Lebih dari memanggilmu Bapak Ku mau hidup seperti anak yang kau kasihi Ku dapat menyembahmu Tuhan Ku dapat menyembahmu Tuhan Ku dapat menyembahmu Tuhan Ku dapat memanggilmu Bapak Ku dapat memanggilmu Bapak Sebab kau yang telah mengangkatku Lebih dari menyembahmu Tuhan Lebih dari menyembahmu Tuhan Ku mau hidup seperti anak yang kau kasihi Ku sampai menyembahmu Tuhan Menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi Menyembah yang kau cari, lebih dari Memanggilmu Bapak, ku mau hidup seperti Anak yang kau kasihi Menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi Menyembah yang kau cari, lebih dari Memanggilmu Bapak, ku mau hidup seperti Anak yang kau kasihi Anak yang kau kasihi Yesus yang ku kasihi Anak yang kau kasihi Kala engkau lah Allah Atas segala Allah Yesus engkau lah Tuhan Atas segala Allah Karena engkau lah Allah Atas segala Allah Yesus engkau lah Tuhan Atas segalanya Ku sembahkan Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Atas segala Allah Yesus engkau lah Tuhan Atas segala Allah Atas segala Allah Yesus engkau lah Tuhan Atas segala Allah Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Negkau lah Tuhan Hendak jakau lah Tuhan Yesus engkau lah Tuhan Sekarang dan selamanya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada terduga kasihmu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada terduga kasihmu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu selalu Selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Jalanmu terduga Jalanmu sempurna Jalanmu sempurna Pernyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Bapak Ibu kita sudah mendengarkan pujian penyembahan Yang dibawakan langsung oleh pencipta lagu tersebut Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita Kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan kembali kami menghadap engkau Hadir untuk mendengarkan firmanmu Memuji dan memuliakan engkau Melalui kebenaran yang akan kami dengar pada hari ini Supaya kami dilengkapi lagi Bagaimana melakukan penyembahan-penyembahan berkenan di hadapanmu Penyembahan yang sesuai dengan kehendak engkau Sehingga penyembahan yang kami lakukan Tidak sia-sia dan tidak membuang waktu Karena sudah tepat sasaran Kepimpin kami Buka hati pikiran kami Supaya apa yang akan kami kupas pada saat ini Benar-benar menonton kami Memahami seutunya Agar penyembahan kami berkenan di hadiratmu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang saya kasihi Penyembahan dalam kebenaran Ada dua sesi Dan sesi ini adalah sesi yang pertama Namun sebelum saya membahas topik kebenaran firman Tuhan untuk hari ini Saya akan mengulas sedikit Resume minggu yang lalu Karena setiap kali kalau saya memberikan khutbah atau pengajaran Yang bersifat berseri atau menyambung Saya seringkali mengambil bagian inti sari dari khutbah sebelumnya Supaya Bapak Ibu yang mengikuti khutbah hari ini Bisa terkoneksi atau nyambung Dan kalau mau lebih jelas Bisa melihat kembali di Youtube kami Di sesi yang kedua tersebut Menyembah dalam roh Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh Kita lihat kembali Yohanes 3.23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian Perhatikan kata penyembah-penyembah yang benar Artinya ketika kita menyembah Tuhan Penyembahan kita harus benar Bagaimana penyembahan itu benar Menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran Menyembah dalam roh sudah saya kupas dua sesi Yang akan kita kupas hari ini adalah Menyembah dalam kebenaran Kita lihat menyembah dalam roh Yang dimaksudkan menyembah dalam roh adalah Tidak mewujudkan Allah dalam bentuk materi Karena memang Allah itu roh Maka ketika kita menyembah Allah tidak boleh dalam wujud Benda-benda materi Lalu menyembah dalam roh arti yang kedua adalah Menyembah dan berdoa pada Allah dalam dimensi roh kudus Artinya engkau berdoa langsung pakai bahasa roh Jadi arti menyembah dalam roh kudus adalah berdoa pakai bahasa roh Lihat apa yang dikatakan Yudha 1 ayat 20 Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imamu yang paling suci Dan berdoa dalam doroh kudus Perhatikan membangun dirimu sendiri Artinya ketika penyembahan dalam roh Sudah sesuai dengan kebenaran Allah Maka engkau punya iman Rohanimu pasti akan terbangun Dan bagaimana supaya rohanimu terbangun Berdoalah dalam roh kudus Ternyata yang dimaksudkan menyembah dalam roh itu adalah Berdoa dalam roh kudus Lalu apa yang dimaksud berdoa di dalam roh kudus itu Dijawab oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat yang keempat Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat Yudha 1 ayat 20 membangun diri sendiri Caranya adalah berdoa dalam roh kudus Sangat penting untuk membangun iman Membangun kerohani sendiri Karena itulah Paulus seringkali menggunakan bahasa roh itu di dalam doa 1 Korintus 14 ayat 14 Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Tetap jadi apa yang harus kulaku buat Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memujiku dengan akal budiku Jadi menyembah dalam roh itu adalah Berdoa pakai bahasa roh Ada dua macam bahasa yang dipakai di dalam penyembahan kita Bahasa manusia atau bahasa akal budi dan bahasa roh Dan menyembah dalam bahasa akal budi sudah seringkali kita lakukan Kita berdoa pakai bahasa manusia Pakai bahasa yang dimengerti manusia kepada Allah Itu tidak salah Tapi yang kedua yang jarang dilakukan itu adalah Berdoa menyembah Allah langsung pakai bahasa roh Berdoa pakai bahasa roh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipenuhi roh kudus Karena kalau engkau belum dipenuhi roh kudus Bagaimana engkau bisa melakukan penyembahan Menyembah atau berdoa pakai bahasa roh Lalu apakah tanda bukti orang dipenuhi roh kudus Sudah saya jelaskan pada episode yang lalu Tanda bukti dipenuhi roh kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh Atau berglosolali Di kisah rasul 2 ayat 4, 10 ayat 4, 4 sampai 4, 6 Kemudian kisah rasul 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 Jadi berdoa dalam roh kudus adalah berdoa pakai bahasa roh Nah itu adalah menyembah dalam roh Hari ini kita akan ngupas tentang menyembah dalam kebenaran Menyembah dalam kebenaran juga ada dua sesi Sesi yang pertama yang akan kita kupas adalah Harus mengenal Allah yang benar Jadi arti menyembah dalam kebenaran adalah Yang kita sembah itu harus benar Alanya Kalau ketika kita menyembah Allah yang kita sembah keliru Atau kita tidak kenal Maka penyembahan kita pasti salah dan tidak diperkenan Tuhan Lalu menyembah sesuai dengan firmannya Kita akan kupas yang bagian episode pertama Harus mengenal Allah yang benar Tidak mengenal Allah itu pasti salah sembah Dan ketika salah sembah pasti tidak diperkenan oleh Allah Lihat kembali ayat inti pembahasan kita Yohanes 4 ayat 22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Dengan sangat jelas sangat tegas Tuhan Yesus Berkata kepada orang-orang Samaria Khususnya kepada suatu perempuan Samaria Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Artinya penduduk Samaria Sebenarnya penduduk Samaria itu masih bagian dari Israel Cuman sudah tidak murni Karena penduduk Samaria itu adalah bangsa Israel yang melakukan perkawinan campur dengan bahasa-bahasa lain Padahal bahasa Israel itu sangat ketat di dalam Taurat Musa Dilarang menikah dengan bahasa lain Tapi terjadilah seperti yang di Samaria itu Karena itulah secara iman Secara garis keturunan leluhur Orang-orang Samaria itu masih mengaku mereka adalah orang Yahudi Padahal mereka sudah tidak murni lagi Karena darah campuran itu Dan Yesus berkata Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Lalu ayat 23 Tetapi Sani akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Perhatikan kata Bapak menghendaki Mengingini Mengharuskan Mewajibkan Ketika kita menyembah dia Harus menyembah dalam roh dan kebenaran Kenapa demikian? Karena di ayat 24 Alah itu roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Nah menyembah dalam roh Sudah saya kupas Ada dua episode Dan yang akan kita kupas saat ini adalah Menyembah dalam kebenaran Apa yang ini maksud menyembah dalam kebenaran? Menyembah alah yang benar Jadi kalau tidak mengenal Maka engkau salah sembah Daun Sebelum dia meninggal Dia memberikan nasihat kepada anaknya Salomo Bahwa langkah awal dalam melakukan penyembahan adalah Harus lebih dahulu mengenal Siapakah yang harus disembah itu Satu Tawarik 28 ayat 9 Dan engkau anakku Salomo Kandung di dalam ayat ini Kenalah Allahnya Ayamu Artinya apa? Kenalah Allahnya Ayamu Kalau hari ini Bagi orang Kristen Mengenal Allah Mungkin bisa kita lakukan Kita baca kitab suci Tapi zaman dulu Bagaimana mengenal Allah Yang harus disembah Karena kitab suci zaman itu Belum ditulis Kita lihat menyembah Penting sekali bagi Salomo Penting sekali bagi Salomo Yang masih muda Dan baru menjabat sebagai Raja Israel Yang ketiga Untuk mengenal Allah Kenapa demikian? Karena dia membutuhkan Campur tangan Pertolongan Dukungan Kemudian memerlukan Perlindungan dari Allah Anak muda ini Supaya bisa memimpin Sebagai Raja Israel yang ketiga Untuk umat pilihan Allah Raja pertama Saul Lalu Raja kedua adalah Ayahnya Daud Kemudian Raja ketiga adalah Raja Salomo ini Mengingat masih muda Maka dia belum pengalaman Maka perlu sekali mendapatkan Pimpinan Tuhan Namun bagaimana caranya Mengenal Allah Yang adalah roh itu Kenal berdasarkan pengalaman Daud ayahnya Jadi Daud Sewaktu dia hidup Dia banyak berinteraksi dengan Tuhan Tuhan sangat jelas berhubungan Berinteraksi dengan Daud Karena itulah Daud menceritakan Kepara anaknya Oh Tuhan yang aku kenal Tuhan yang aku sembah Itu begini loh Cara supaya engkau berkenan Di hadirat Tuhan yang aku sembah Begini-begini loh Jadi Daud membangkikan imannya Membangkikan pengalaman Pribadinya Dengan Tuhan Kepada anaknya Bernama Salomo Dan akhirnya Salomo pun terkoneksi dengan Tuhan Bahkan Tuhan pun pakai Salomo Secara luar biasa Sebagai seorang Raja Yang membangun Bain Allah bagi Tuhan Nah setelah kenal Barulah beribadah Barulah aktif Jangan aktif menyembah Tapi gak mengenal Seperti dikatakan Tuhan Yesus Kamu menyembah Apa yang tidak Kamu kenal Karena Banyak sekali Orang yang menyembah Kepara Allah Sesungguhnya mereka Tidak mengenal Allah Yang disembah Yohanes 4 22 Kamu menyembah Apa yang tidak Kamu kenal Kenapa demikian Karena Allah itu roh Nah kita mengalami kesulitan Untuk mengenal Allah Karena Allah tidak punya Tubuh jasmani Allah tidak bisa kita lihat Allah tidak bisa kita raba Allah tidak bisa kita dengar suaranya Sehingga ketika kita berkomunikasi Dengan Allah Kita tidak bisa berkomunikasi Sama seperti manusia Kecuali kalau Allah secara intent Memberikan penglihatan kepada kita Lalu kita bisa dengar suara Tapi semua itu adalah komunikasi Dunia roh Dimensi roh Tidak dengan dimensi lahiria Maka Kita mengalami kesulitan Dalam hal ini Tanpa mengenal Pasti salah Dalam menyembah Dan hal itu terjadi Dan terbukti Kepada orang-orang Athena Kita lihat Apa yang terjadi Ketika Rasul Paulus Satu kali Mengunjungi kota Athena Lalu dia masuk Ketempat-tempat penyembahan Orang-orang Athena Apa yang dijumpai Paulus di sana Kisah Rasul 17 ayat 22 Paulus berdiri di atas Areopagus Dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat Bahwa dalam segala hal Kamu sangat beribadah Kepada dewa-dewa Perhatikan Perhatikan Sanjungan Paulus Pujian Paulus Kalian itu sangat beribadah Kepada dewa-dewa Ayat 23 Sebab Ketika aku berjalan-jalan Di kotamu Dan melihat-lihat Barang pujaanmu Aku menjumpai juga Sebuah mesbah Dengan tulisan Kepada Allah Yang tidak dikenal Apa yang kamu sempat Tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan Keparamu Jadi Ada sekelompok Orang-orang Yunani Yang begitu Rindu Untuk menyembah Allah yang benar Karena sudah Terlalu banyak Dewa-dewi Di Yunani Dan pengaruh Penyembahan Yunani Itu luar biasa Sampai hari ini pun Kita masih Dipengaruhi oleh Dewa-dewi Yunani Misalnya Kalau Bapak Ibu Mempelajari itu Tentang planet Ada Merkurius Venus Neptunus Pluto Jupiter Dan sebagainya Itu sebenarnya Adalah nama Dewa-dewa Yang disembah Oleh orang-orang Yunani Artinya Di dalam hal Penyembahan Orang-orang Yunani Itu luar biasa Pujian Paulus Itu tidak berlebihan Tapi sayang Seribu sayang Sayang sekali Mereka menyembah Tapi tidak Mengenal Allah yang mereka sembah Maka sekelompok orang ini Dengan segala kerana hati Segala ketulusan hati Ingin menyembah Kepada Allah yang benar Tapi mereka bingung Maka di mesbat Penyembahan mereka Mereka sajikan Makanan Atau sesuatu Untuk Allah Tapi dengan sepotong kalimat Kepada Allah yang tidak dikenal Artinya Tolonglah Allah yang pencipta Langit, bumi Dan segalanya Kami ingin menyembah Engkau Mempersembahkan sesuatu Kepada engkau Tapi kami tidak Mengenal engkau Karena Sudah terbanyak Dewa Dewi Yang kami kenal Dan kami juga Tidak tahu Benar atau tidak Dewa Dewi Tolong terima Persembahan kami Karena tidak mengenal Dan akhirnya Bangsa Yunani itu Terjubah menyembah Kepada benda-benda Berhala Ayat 16 Sementara Sementara Paulus Menantikan mereka Di Athena Sangat sedih hatinya Karena ia melihat Bahwa kota itu Penuh dengan Patung-patung Berhala Penuh dengan patung Berhala Kenapa mereka bisa Sampai membuat patung Dan menyembahnya Padahal itu Benda berhala Karena tidak Mengenal Demikian pulau hari ini Ketika kita Menyembah dalam Roh Kita tidak boleh Buat patung-patung Karena patung-patung Itu berhala Apapun Alasannya Maka di dalam Sepuluh hukum Alas Di dalam hukum Yang Ketiga Jangan membuat Bagimu patung Yang Hukumnya Ketua Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai Apapun Dan jangan Sujud menyembah Keparanya Karena patung-patung Itu adalah Benda-benda Berhala Saat ini Di bumi itu Dihuni 7,8 miliar manusia Dari 7,8 ini Terbagi menjadi Tiga Kelompok Keyakinan Kelompok pertama Adalah Orang-orang ateis Orang ateis Punya Keyakinan gak? Punya Jadi ketika Keyakinan Itu belum tentu Bicara tentang Agama Keyakinan adalah Sesuatu yang Dipercayai Lalu apa yang Dipercaya oleh Orang-orang ateis Yang dipercayai Mereka adalah Allah itu Tidak ada Itu keyakinan mereka Kepercayaan mereka Bahwa Allah itu Tidak ada Berbeda dengan Keyakinan kita Allah itu Ada Lalu Kelompok yang kedua Adalah Penyembah Allah Jama Penyembah Allah Jama Itu artinya Adalah Mereka Menyembah Saking banyaknya Allah Lalu ada Dewa Dewi Banyak agama Di dunia Sebenarnya mereka Juga terjebak Menyembah Allah Jama Lebih dari Satu Allah Lalu Kelompok yang ketiga Itu adalah penyembah Allah Tunggal Bahwa Hanya ada satu Allah Pencipta Langit Bumi Segala isinya Allah yang menjadi Pencipta Manusia Itu adalah Allah Tunggal Jadi ketika berbicara Tentang Keyakinan Itu hanya terbagi Atas tiga Kelompok Tidak ada Kelompok lain lagi Atheis Ala Jama Ala Tunggal Dan ketika Kita berbicara Tentang Ala Tunggal Terbagi Tiga Agama Di dunia Yang menyembah Ala Tunggal Di dalam Ajaran Dan doktrin Mereka Pertama Adalah Agama Yudaisme Agama Yudaisme Itu menganut Bahwa Ala itu Hanya ada Satu Ala itu Tunggal Kitab suci mereka Adalah kitab suci Perjanjian lama Agama yang kedua Penyembah Ala Tunggal Adalah Agama Kristen Walaupun Di dalam Doktrin mereka Terjebak juga Atau Mengalami Satu Doktrin Ambigu Yaitu Tritunggal Atau Trinitas Seakan Akan muncul Bahwa Ala itu Ada tiga pribadi Kalau Ala itu Tiga pribadi Berarti Bukan Ala Tunggal Lagi Saya tidak akan Kupas Terlalu jauh Hal ini Karena Akan sangat Panjang Lebar Dan Agama ketiga Yang mengandung Ala Tunggal Adalah Agama Islam Atau Muslim Maka Di dalam Kalimat Syahadat Mereka Tidak ada Tuhan Selain Allah Artinya Allah Adalah Satu Satunya Tuhan Dari Tiga Agama Ini Menurut Saya Pemahaman Pengenalan Kepada Ala Itu Lebih Tepat Sasaran Karena Memang Ala itu Hanya ada Satu Ala itu Esa Oke Karena itulah Agama Yudaisme Kristen Islam Itu Agama Yang Pendekatan Penyembahan Kepada Ala Sudah 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 Lebih Tepat Sesaran Karena Lebih Mengenal Ala Dari Agama Agama Lain Saya Buatkan Satu Con Skema Bapak Ibu Pengenalan Manusia Kepada Ala Perhatikan Gambar Skema Disini Saya Buat Dalam Model Lingkaran Pengenalan Kepada Ala Ada Orang Yang Mengenal Ala Mungkin Dari Nol Sampai 50% Kalau Nol Bukan berarti Dia Atheis Yang Atheis Sudah Negatif Sudah Negatif Artinya Tidak Ada Ala Nah Kalengang Ini 0% Berarti Mereka Itu Mungkin Percaya Kepada Ala Tapi Bingung Atau Tidak Atheis Juga Tidak Percaya Kepada Tuhan Mungkin 0% Nah Kemudian Nain Sampai 50% Artinya Ada Yang Mungkin Mengenal Tuhan 10% 20% 30% Sampai 50% Memperkenalkan Ala Mencapai 60% Nah Itu kan Ada Kemajuan Betul Tapi Ada Agama Yang Lebih Baik Lagi Memperkenalkan Akelah Sampai Mencapai 70% Tapi Ada Agama Yang Lebih Baik Lagi Memperkenalkan 80% Ada Yang Memperkenalkan 90% Tapi Kita Ketika Melakukan Penyembahan Kepada Ala Tidak Cukup Hanya Sekadar Mengenal Tapi Kita Harus Benar Benar Mengenal Ala Bila Perlu 100% Kita Mengenal Ala Itu Supaya Penyeman Kita Tepat Sesaraan Kita Berkomunikasi Dengan Ala Itu Sudah Tepat Lalu Bagaimana Supaya Kita Bisa Mengenal Ala Dengan Tepat Yesaya 56 Carilah Tuhan Selama Ia Bekenan Ditemui Berserulah Kepadanya Selama Ia Dekat Artinya Harus Mencari Harus Berseru Mencari Itu ada Satu upaya Kemudian Berseru Itu ada Satu upaya Penyembahan Karena Ketika Berseru Itu berarti Menyembah Harus Mencari Dimana Tadi Tadi Sudah Katakan Bahwa Ala Itu Ruh Nah Kalau Ala Itu Ruh Kemana Kita Harus Mencari Dia Penulis Kitab Mas Menurut Mengatakan Ketika Aku Ke Dunia Orang Mati Apakah Tuhan Ada Tapi Caranya Ketemu Apa Enggak Bapak Ibu Saya Kasih Allah Mengedaki Semua Manusia Mencari Dan Mengenal Dia Kalau Sudah Mencari Mengenal Maka Kita Bisa Melakukan Penyembahan Kepara Dia Kisah Rasul 17 Ayat 26 Sampai 29 Kisah Rasul 17 Ayat 26 Dari Satu Orang Saja Ia Telah Menjadikan Semua Bangsa Dan Umat Manusia Untuk Mendiami Seluruh Muka Bumi Dan Ia Telah Menentukan Musim Bagi Mereka Dan Batas Kediaman Mereka Perhatikan Di Ayat 26 Ini Hanya Dari Satu Orang Alam Menciptakan Manusia Dan Menentukan Kehidupan Manusia Ayat 27 Supaya Mereka Mencari Dia Dan Mudah-mudahan Menjama Dan Menemukan Dia Walaupun Ia Tidak Jauh Dari Kita Masing-masing Sebab Di Dalam Dia Kita Hidup Kita Bergerak Kita Ada Seperti Yang Juga Dikatakan Oleh Pujangga Pujanggamu Sebab Kita Ini Dari Keturunan Allah Juga Karena Kita Berasa Dari Keturunan Allah Maka Kita Tidak Boleh Berpikir Bahwa Keadaan Ilahi Sama Seperti Emas Atau Perak Atau Batu Ciptaan Kesenian Dan Keahlian Manusia Perhatikan Kata Dari Satu Orang Saja Ia Telah Menjadikan Semua Bangsa Artinya Allah Yang Benar Adalah Pencipta Nenek Muyang Manusia Apakah Selain Menciptakan Adam Dan Hawa Allah Menciptakan Yang Lain Disini Jelas Dari Satu Orang Tapi Kenapa Bukan Dari Dua Orang Bukankah Ketika Allah Melakukan Penciptaan Ada Adam Dan Juga Hawa Kenapa Allah Disini Dikatakan Dari Satu Orang Sebenarnya Memang Satu Orang Karena Awal Diciptakan Itu adalah Adam Diciptakan Dari Tanah Setelah Itu Allah Menciptakan Hawa Dan Hawa Itu Tidak Diciptakan Dari Tanah Tapi Diciptakan Dari Tulang Rusuk Adam Berarti Memang Bersumber Dari Satu Orang Nah Dari Adam Dan Hawa Itulah Kemudian Menglahirkan Keturunan Keturunan Generasi Demi Generasi Sampai Hari Ini Terbagi Menjadi Lebih Kurang 200 Negara Dengan Penduduk 7,8 Miliar Jiwa Itu Berasal Dari Satu Orang Karena Itu Allah Sang Pencipta Menghendaki Supaya Manusia Mencari Dia Berarti Allah Menghendaki Ciptaan Mencari Sang Pencipta Bukan Hanya Mencipta Semudamu Dan Bisa Menjama Menemukan Dia Jadi Allah Mengerakai Manusia Berinteraksi Dengan Pencipta Supaya Kita Menyimpah Allah Itu Tepat Karena Itulah Kita Tidak Boleh Berpikir Bahwa Allah Adalah Pencipta Itu Adalah Materi Benda Benda Kesenian Keahlian Manusia Dengan Kata Lain Ketika Kita Menganggap Allah Itu Dalam Bentuk Patung Dalam Bentuk Gambar Gambar Dalam Bentuk Hasil Karya Ciptaan Yang Lain Maka Kita Sudah Salah Mengenal Dan Menyembah Allah Karena Allah Itu Roh Maka Kita Tidak Boleh Mewujudkan Allah Dalam Hasil Karya Ciptaan Manusia Ataupun Benda Benda Materi Intinya Sang Pencipta Mengenagi Kita Berhubungan Dengan Dia Allah Itu Roh Bagaimana Cara Manusia Mencari Dia Bagaimana Manusia Mengenal Dia Karena Roh Ini Tidak Memiliki Wujud Yang Nyata Bagaimana Kita Kenal Dia Apakah Patung-patung Yang kita Kenal Itu adalah Allah Yang sesungguhnya Sama Sekali Tidak Allah Dal Bukan Dalam Bentuk Materi Kita Sudah Dimanipulasi Kita Sudah Disesatkan Oleh Iblis Sehingga Menganggap Bahwa Patung-patung Benda-benda Tertentu Itu adalah Objek Penyembahan Kita Karena Yang Boleh Kita Sembah Itu hanya Allah Ketika Kita Menyembah Patung Menyembah Pohon Menyembah Sesuatu Yang Berbentuk Materi Maka Penyembahan Kita Sudah Salah Sasaran Bukan Menyembah Dalam Bro Dan Kebenaran Lagi Tapi Terjebak Di dalam Penyusatan Bagaimana Cara Kita Mengenal Allah Yang Benar Caranya Adalah Melalui Bangsa Yahudi Lihat Kembali Di dalam Yohanes Pasal 4 Ayat Yang ke 22 Kamu Menyembah Apa yang Tidak Kamu Kenal Kalimat Itu Ditujukan Tuhan Yesus Kepada Semua Orang Siapapun Juga Yang Menyembah Allah Tapi Tidak Mengenal Allah Yang Disembah Lalu Kalimat Kedua Kami Menyembah Apa yang Kami Kenal Berarti Yesus Itu Sudah Mengenal Allah Yang Benar Maka Yesus Berkata Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Allah Mana Yang Kami Kenal Kami Sudah Kenal Sebab Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Berarti Disini Memberikan Satu Rahasia Kepada Kita Untuk Bisa Mengenal Allah Yang Benar Kita Harus Mengenalnya Lewat Bangsa Yahudi Kenapa Mesti Lewat Bangsa Yahudi Karena Bangsa Yahudi Itu Adalah Bangsa Pilihan Allah You Senang Atau Tidak Senang You Bisa Terima Atau Tidak Bisa Terima Itu Sudah Satu Fakta Bahwa Bangsa Israel Itu adalah Bangsa Pilihan Allah Anda Tidak Bisa Menolak Kenyataan Tersebut Yang Sudah Terjadi Ribuan Tahun Yang Lalu Ulangan 7 Sampai 7 Ulangan 7 6 Sebab Engkaulah Umat Yang Kudus Bagi Tuhan Engkau Umat Yang Kudus Bagi Tuhan Alamu Engkaulah Yang Dipilih Tuhan Alamu Dari Segala Bangsa Di Atas Muka Bumi Untuk Menjadi Umat Kesayangannya Bukan Karena Lebih Banyak Jumlamu Daripada Bangsa Mana Pun Juga Maka Hati Tuhan Terpikat Olemu Dan Memilih Kamu Bukankah Kamu Yang Paling Kecil Dari Segala Bangsa Bapak 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 Saya Kasih Sangat Jelas Disini Tuhan Memilih Bangsa Israel Dari Antara Bangsa Bangsa Dan Ketika Tuhan Pilih Bukan Berdasarkan Potensi Dari Bangsa Itu Tapi Memang Otoritas Kehendak Dia Bahkan Tuhan Berkata Kamu Ini Termasuk Bangsa Yang Kecil Dari Yang Tersegal Bangsa Kalau Kita Lihat Bangsa Yahudi Israel Jaman Dulu Ribuan Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Hanya Berapa Juta Penduduknya Indonesia 270 Juta Lebih Sedangkan Yahudi Hari Ini Tidak Sampai 10 Juta Di Israel Tidak Sampai 10 Juta Padahal Itu Ribuan Tahun Artinya Satu Bangsa Kecil Tapi Walaupun Ini Bangsa Kecil Bangsa Ini Menjadi Bangsa Pilihan Tuhan Maka Kita Tidak Bisa Menolak Fakta Itu Untuk Itu Mengenal Allah Harus Melalui Bangsa Pilihan Allah Karena Itu Melalui Bangsa Israel Atau Bangsa Yahudi Kita Bisa Mengenal Allah Yang Benar Dan Melalui Bangsa Yahudi Juga Kita Bisa Mengenal Kebenaran Allah Apa Yang dimaksud Mengenal Allah Benar Dan Kebenaran Allah Mengenal Allah Yang Benar Itu Bicara Tentang Pribadi Allah Sosoknya Allah Wujudnya Allah Sedangkan Mengenal Kebenaran Allah Itu Adalah Kitab Suci Yang Memperkenalkan Allah Yang Harus Kita Sembah Allah Yang Harus Kita Puji Itu Hal Yang Berbeda Kita Lihat Mengenal Allah Yang Benar Dan Mengenal Kebenaran Allah Hanya Ada Di Bangsa Yahudi Tiga Agama Penyembah Allah Itu Bersumber Dari Satu Toko Yang Sama Yaitu Abraham Bapak Ibu Saya kasih Tadi Saya Katakan Mau Mengenal Allah Harus Dari Bangsa Yahudi Lalu Siapakan Nenek Boyang Bangsa Yahudi Itu Tidak Lain Abraham Berarti Ketika Ketika Mengenal Allah Yang Menara Maka Kita Bisa Mengenalnya Lewat Abraham Nenek Moyangnya Bangsa Israel Karena Tiga Agama Besar Di Muka Bumi Penyembah Allah Esa Ini Bersumber Dari Abraham Jadi Di atas Kan Saya Sudah Katakan Ada Tiga Agama Penyembah Allah Esa Dan Tiga Agama Allah Esa Ini Tokoh Sentralnya Itu Adalah Abraham 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 Punya Satu Istri Yang Sahab Bernama Sarah Tapi Sarah Itu Mandul Sehingga Abraham Dengan Sarah Menggunakan Cara Logika Hikmat Kepintaran Sendiri Untuk Memujudkan Janji Allah Yang Akan Memberikan Seorang Keturunan Kepada Mereka Akhirnya Muncullah Yang Namanya Hagar Siapakah Hagar Dia Adalah Pelayan Dari Sarah Dari Sarah Lahir Walaupun Mandul Kemudian Di Hari Tua Bahkan Sudah Mati Haid Tuhan Akhirnya Mengabulkan Janjinya Lahirlah Isak Jadi Isak Ini adalah Anak Perjanjian Anak Yang Dilahirkan Karena Memang Tuhan Sudah Janjikan Kepada Abraham Walaupun Istrinya Sudah Tua Istrinya Sudah Mati Haid Tapi Tuhan Masih Bisa Memberikan Seorang Anak Kepada Sarah Itu Luar Biasanya Tuhan Kemudian Dari Isak Lahirlah Sedangkan Hagar Lahirlah Seorang Anak Bernama Ismail Ismail Juga Bertumbu Menjadi Satu Bangsa Yang Besar Ada 12 Raja Muncul Dari Ismail Ini Kemudian Dari Isak Lahirlah Dua Anak Yaakub Dan Esau Allah Tidak Memilih Esau Yang Dipilih Adalah Yaakub Kemudian Nama Yaakub Diganti Oleh Tuhan Menjadi Israel Jadi Hari Ini Ketika Kita Mendengar Tentang Kata Israel Atau Bangsa Israel Itu Sebenarnya Nama Lain Dari Yaakub Dari Israel Kemudian Muncul Dua Agama Yang Pertama Agama Yudaisme Agama Yudaisme Adalah Agama Yang Dipeluk Oleh Bangsa Israel Bangsa Yahudi Kemudian Agama Kedua Adalah Agama Kristen Dengan Tokoh Sentelannya Yesus Kristus Kenapa Bisa Dikatakan Seperti Itu Bangsa Yahudi Ada 12 Suku Dan Dari Suku Yehuda Inilah Akhirnya Lahirlah Yesus Kristus Berarti Dari Israel Atau Yaakub Juga Menghasilkan Agama Kristen Yang Sentralnya Itu adalah Yesus Kristus Sedangkan Dari Ismail Turun-turun Lahirlah Yang namanya Agama Islam Dengan Tokoh Sentralnya Adalah Muhammad Jadi Ada Tiga Agama Penyembah Ala Esa Tiga Agama Tersebut Bersumber Dari Tokoh Yang sama Yaitu Abraham Maka Inilah Yang disebut Dengan Agama Samawi Dan Ketiga Agama Itu Punya Interaksi Dan Punya Hubungan Sejarah Yang sangat Erat Kitab Suci Mereka Nabi Nabi Mereka Juga Hampir Sama Tapi Saya ingin Menitikberatkan Di Agama Kristen Kita Lihat Untuk Mengenal Allah Yang benar Tidak Lepas Dari Abraham Abraham Kita Lihat Lukas 16 Ayat 19 Sambil 31 Karena Ada Satu Tokoh Utama Yang Diperkenalkan Abraham Nantinya Siapakah Tokoh Utama Yang Diperkenalkan Abraham Kuncinya Itu Ada di Abraham Ketika Kita Ingin Mengenal Allah Yang Benar Maka Kita Harus Belajarnya Mengurutnya Mempelajarinya Dari Abraham Lalu Siapakah Yang Diperkenalkan Oleh Abraham Lukas 16 Ayat 27 Sampai 31 Kata Orang Itu Kalau Demikian Aku Minta Kepanamu Bapak Supaya Ia Menyuruh Supaya Engkau Menyuruh Dia Ke Rumah Ayahku Sebab Masih Ada Lima Orang Saudaraku Supaya Ia Memperingatkan Mereka Dengan Sungguh Sungguh Agar Mereka Jangan Masuk Kelak Kedalam Tempat Penderitaan Ini Tetapi Kata Abraham Kepada Abraham Ada Pada Mereka Kesaksian Musa Dan Para Nabi Baiklah Mereka Mendengarkan Kesaksian Itu Ayat 30 Jauh Orang Itu Tidak Bapak Abraham Tetapi Jika Ada Seorang Datang Dari Antara Orang Mati Kepada Mereka Mereka Akan Bertobat Kata Abraham Kepadanya Jika Mereka Tidak Mendengarkan Kesaksian Musa Dan Para Nabi Mereka Mereka Tidak Juga Akan Mau Diyakinkan Sekalipun Oleh Seorang Yang Bangkit Dari Antara Orang Mati Ini Cerita Tentang Dunia Roh Karena Kita Bicara Tentang Menyembah Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Di Dalam Dunia Roh Awalnya Dari Dunia Nyata Menuju Ke Dunia Roh Di Dunia Nyata Hiduplah Dua Orang Satunya Adalah Seorang Yang Kaya Raya Setiap Hari Hidup Di Dalam Kedakingan Berpesta Porat Menikmati Uang Yang Yang Tidak Disebutkan Namanya Sedangkan Yang Satu Lagi Orang Yang Sangat Miskin Bernama Lazarus Kedua Orang Ini Meninggal Lazarus Dibawa Ketempat Pangkuan Abraham Sedangkan Orang Kaya Itu Dimasukkan Kedalam Api Yang Mengerikan Ke Alam Maut Disana Disiksa Disana Dibakar Dengan Kondisi Sangat Kesakitan Itu Dia Minta Supaya Lazarus Mencelupkan Ujung Jarinya Kedalam Air Lalu Meneteskan Kemurutnya Jadi Betapa Mengerikan Kesakitan Disana Tapi Abraham Kata Jarak Ini Terlalu Jauh Ada Jurang Yang Tersberangi Dari Sana Kesini Maupun Dari Sini Kesana Tidak Bisa Kemudian Dia Minta Kalau Begitu Tolong Kirimkan Lazarus Ini Bangkitkan Lazarus Ini Kembali Ke Rumah Ayaku Karena Aku Masih Ada Lima Saudaraku Yang Hidupnya Tidak Jauh Beda Dengan Saya Artinya Orang Kaini Sangat Yakin Setelah Lima Saudaranya Mati Akan Masuk Berkumpul Bersama Dengan Dia Mengalami Siksaan Di Tempat Itu Karena Itu Dia Masih Kasian Ya Sudah Saya Sudah Tidak Bisa Apa-apa Lagi Tersiksa Sudah Tidak Bisa Dihindari Lagi Kasihi Yang Disayangi Mengalami Siksa Seperti Dia Tapi Apa Kata Abraham Ada Pada Mereka Kesaksian Musa Dan Para Nabi Ada Sesuatu Rahasia Yang ingin Disampaikan Oleh Abraham Kesaksian Musa Dan Para Nabi Apa Yang dimaksudkan Kesaksian Musa Dan Para Nabi Di Lukas 16 Ayat 29 Itu Siapakah Yang Diperkenalkan Lewat Kesaksian Musa Dan Para Nabi Kita Akan Lihat Dari Abraham Muncul Agama Yahudi Dengan Kitab Suci Mereka Perjadian Lama Sedangkan Agama Kedua Agama Krisan Dengan Kitab Suci Perjadian Lama Dan Perjadian Baru Atau Alkitab Oke Lalu Kita Lihat Siapakah Yang Diperkenalkan Dalam Kitab Musa Dan Para Nabi Toko Utama Toko Sentral Yang Diperkenalkan Kitab Musa Dan Para Nabi Abraham Ternyata Memperkenalkan Yesus Kristus Kembali Lukas 16 29 Perhatikan Kata Kesaksian Musa Dan Para Nabi Lalu Saya Tambahkan Satu Ayat Di Lukas 24 Ayat 44 Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkatanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Ia Ini Bahwa Harus Dikenapi Semua Yang Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Perhatikan Yang Dijelaskan Oleh Abraham Kalau Di Lukas 16 29 Itu Perkataan Abraham Ada Pada Mereka Kesaksian Musa Dan Para Nabi Sedangkan Di Lukas 24 Ayat 24 Ini Yesus Sendiri Menyampaikan Bahwa Harus Tertulis Tentang Aku Perhatikan Harus Dikenapi Semua Yang Tertulis Tentang Aku Tertulis Dimana Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Ternyata Yang dimaksudkan Kesaksian Musa Dan Para Nabi Itu Tidak Lain Kitab Suci Perjanjian Lama Bisa 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 Tangkap Bapak Bapak Artinya Apa Melalui Kitab Suci Perjanjian Lama Sebenarnya Sudah Cukup Jelas Memperkenalkan Allah Yang Harus Disembah Karena Bangsa Israel Itu kan Bangsa Pilihan Otomatis Tuhan Akan Memperkenalkan Allah Yang Benar Kepada Bangsa Pilihan Maka Kalau Kita Ingin Mengenal Allah Yang Benar Harus Lewat Bangsa Pilihan Kalau Kita Mengenal Allah Lewat Bangsa Pilihan Harus Membaca Kitab Suci Mereka Yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama Dengan Kata Lain Kitab Suci Perjanjian Lama Sudah Cukup Memperkenalkan Toko Utamanya Yaitu Yesus Kristus Melalui Nubuat Nubuat Satu Hal Bapak Ibu Perlu Ketaui Kitab Suci Yang Benar Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Karena Itulah Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Karena Kitab Suci Adalah Firman Tuhan Yohanes 5 Ayat 39 40 Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Sebab Kamu Tahu Kamu Menyangka Bahwa Olehnya Kamu Mempunyai Hidup Yang Kekal Tetapi Walaupun Kitab Kitab Suci Itu Memberi Kesaksian Tentang Aku Namun Kamu Tidak Mau Datang Kepadaku Untuk Memperoleh Hidup Itu Perhatikan Yang Dikatakan Tuhan Yohanes 5 Ayat 39 Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Apakah Kitab Suci Yang Dimaksudkan Disini Adalah Kitab Suci Agama Agama Lain Mengingat Bekitu Banyak Agama Di Dunia Tentu Tidak Yang Yesus Maksudkan Itu Karena Saat Itu Dia Bersedang Berbicara Dengan Orang Yahudi Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Yang Dimaksudkan Kitab Suci Perjanjian Lama Karena Kitab Suci Perjanjian Baru Belum Ditulis Kamu Selidiki Kemudian Kitab Suci Memberi Kesahsian Ternak Aku Artinya Alkitab Atau Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Siapakah Allah Yang Benar Tidak Lain Yesus Kristus Nah Alkitab Atau Kitab Suci Orang Kristus Terbagi Menjadi Dua Bagian Utama Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Baik Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Memperkenalkan Satu Toko Utama Yesus Kristus Sekarang Sudah Jelas ya Yang Dimaksudkan Kesaksian Musa Dan Para Nabi Yang Diperkenalkan Oleh Abraham Adalah Yesus Kristus Dari sini Mestinya Bapak Ibu Bisa Tangkap Bahwa Yang Perlu Kita Sembah Yang Perlu Kita Puja Adalah Yesus Kristus Karena Dia Adalah Allah Yang Benar Jadi Ketika Penyembahan Bapak Ibu Bukan Kepara Yesus Kristus Penyembahan Bapak Ibu Masih Keliru Penyembahan Bapak Ibu Belum Kena Sasaran Maka Penyembahan Itu Belum Diperkenan Oleh Tuhan Karena Tuhan Hanya Berkenan Ketika Penyembahan Kita Dalam Roh Dan Kebenaran Menyembah Dalam Kebenaran Berarti Harus Menyembah Allah Yang Benar Ternyata Tokoh Yang Diperkenalkan Abraham Ribuan Tahun Yang Lalu Itu Adalah Yesus Kristus Maka Ketika Yesus Berdialog Dengan Orang-orang Yahudi Yesus Menyingguh Nama Abraham Yohanes 8 E53 Adakah Engkau Lebih Besar Daripada Bapak Kita Yang Telah Mati Nabi 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 Pun Telah Mati Dengan Siapakah Engkau Samakan Dirimu Ayah 5 6 Abraham Bapamu Bersuka Cita Bahwa Ia Akan Melihat Hariku Dan Ia Telah Melihatnya Dan Ia Bersuka Cita Perhatikan Apa Ini Katakan Oleh Tuhan Yesus Abraham Telah Melihat Hariku Abraham Telah Mengenal Aku Abraham Telah Melihat Aku Dengan Kata Lain Abraham Ini Adalah Orang Yang Mengenal Allah Cukup Dekat Maka Abraham Adalah Bapak Orang Beriman Abraham Juga Dikenal Sahabat Allah Kalau Yang Namanya Sahabat Berarti Sudah Tidak Ada Rahasia Lagi Allah Sudah Memperkenalkan Diri Kepada Abraham Dengan Sangat Jelas Sebenarnya Abraham Itu Sudah Melihat Allah Yang Datang Dalam Wujud Manusia Ribuan Tahun Sebelumnya Kalau Anda Baca Di Kejadian Pasal 18 Disana Menceritakan Abraham Menyambut Tiga Orang Tamu Yang Akan Mengunjungi Kota Sudah Siapa Tiga Orang Itu Dua Orang Itu Adalah Malaikat Dan Satunya Itu Adalah Allah Allah Dan Malaikat Adalah Roh Tapi Hadir Dalam Wujud Tubuh Jasmani Abraham Menyajikan Makan Mereka Makan Walaupun Itu Awalnya Adalah Roh Tapi Sekarang Mereka Mengenakan Tubuh Jasmani Kemudian Abraham Cuci Kaki Mereka Kasih Minum Mereka Dan Abraham Berbicara Dengan Bahasa Mereka Bukan Hanya Abraham Yang Bisa Berhubungan Mereka Lord Kepernakan Abraham Bisa Bicara Dengan Dua Orang Malaikat Yang Datang Ke Rumah Dia Berarti Abraham Adalah Orang Yang Mengenal Allah Dengan Lebih Tepat Kemudian Ayat Yang Kelima Tujuh Maka Kata Orang Orang Yahudi Kepadanya Umur Belum Sampai Lima Tahun Dan Engkau Telah Melihat Abraham Kalau Yesus Pernah Melihat Abraham Berarti Abraham Juga Pernah Melihat Yesus Betul Nggak Ayat 58 Kata Yesus Kepara Mereka Aku Berkata Keparamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Sebelum Abraham Lahir Ke dunia Yesus Sudah Ada Kenapa Demikian Karena Yesus Itu Allah Yang Menjadi Manusia Jika Bapak Ibu Baca Yesaya Pasal Yang Kesembilan Ayat Yang Kelima Yesus Itu Sebelum Datang Ke dunia Dia Sudah Disebut Penasih Ajaib Allah Yang Perkasa Raja Damai Dan Seterusnya Jadi Yesus Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Yohanes 1 1 Pada mulanya Firman Firman Bersama Sama Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Dan Yohanes 1 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Artinya Yesus Krisus Adalah Allah Yang Lahir Dan Diam Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Tapi Sayang Manusia Tidak Mengenal Dia Maka Ketika Kita Menyembah Allah Harus Mengenal Dia Kalau Tidak Kenal Penyembah Kita Kan Salah Karena Itulah Yesus Mendapatkan Sebutan Immanuel Immanuel Arti Dari Immanuel Itu Adalah Allah Beserta Kita Maksudnya Adalah Allah Hadir Allah Tinggal Dan Allah Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Dalam Wujud Tubuh Jasmani Yang Kita Kenal Sebagai Yesus Kristus Karena Itulah Ketika Bapak Ibu Menyembah Harus Menyembah Yesus Baru Menyembah Dalam Kebenaran Menyembah Allah Yang Benar Ketika Penyembahan Kita Bukan Kepada Yesus Kristus Berarti Penyembahan Kita Bukan Kepada Allah Yang Benar Karena Hanya Melalui Yesus Kristus Kita Akan Mengenal Allah Yang Benar Yohanes 14 Ayat 7 Sampai 10 Kita Lihat Penjelasan Yesus Bagaimana Hubungan Dia Dengan Allah Atau Hubungan Dia Dengan Bapak Yohanes 14 Ayat 7 Sampai 10 Mengenal Allah Yang Benar Harus Melalui Yesus Kristus Ayat 7 Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Aku Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Perhatikan Baik-baik Perkatan Tuhan Yesus Kepada Kedua Belas Murid Kalau Kalian Sudah Mengenal Aku Kalian Sudah Kenal Bapak Di Surga Sudah Kenal Allah Kalau Kalian Sudah Melihat Aku Kalian Sudah Melihat Allah Di Surga Jadi Apa Yang Dimaksudkan Di Ayat Yang 7 Sebenarnya Yesus Kristus Adalah Allah Itu Sendiri Nangkap Kalau Yesus Bukan Allah Tidak Mungkin Yesus Berkata Kalau Kamu Sudah Kenal Aku Sudah Melihat Aku Sudah Melihat Allah Tapi Apakah Murid Murid Nangkap Tidak Mereka Bingung Artinya Apa Murid Murid Sendiri Allah Itu Seutunya Di Dalam Otak Murid Murid Ada Konsep Duit Tunggal Satu Sisi Mereka Percaya Ada Allah Di Sorga Ada Bapak Di Sorga Kepadanya Yesus Berdoa Betul Bapak Itulah Yang Mengutus Yesus Tapi Di Sisi Lain Mereka Sudah Mulai Percaya Yesus Itu Sebagai Tuhan Kalau Gitu Apakah Ada Doa Tuhan Karena Mereka Tidak Mengerti Bingung Tapi Tidak Berani Bertanya Kepada Tuhan Yesus Akhirnya Saling Sikut Menyikut Ketika Petrus Kenak Sikut Pun Petrus Geleng Geleng Yuh Yuh Yang Tanya Akhirnya Yang Terakhir Kenak Sikut Kayaknya Bernama Filipus Dan Filipus Mewakili Teman-temannya Bertanya Perhatikan Kata Kami Artinya 12 Murid Itu Bingung Semua Tapi Gak Ada Yang Bertanya Gak Ada Yang Bertanya Apa Pertanya Filipus Tuhan Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Jadi Konsep Di dalam Otak Filipus Dan Murid-murid Itu Adalah Allah Ada Di Sorgah Sedangkan Yesus Itu Adalah Utusan Dari Sorgah Utusan Dari Allah Bapak Akhirnya Apa yang Terjadi Yesus Tegur Muridnya 9 Kata Yesus Keparanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filipus Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Semuanya 12 Orang Kelewatan Kalian Kenapa Kelewatan Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Telah Melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Kalau Kalian Sudah Kenal Allah Sudah Kenal Aku Sudah Kenal Allah Kalau Sudah Melihat Aku Sudah Melihat Allah Karena Ayat 2 10 Tidak Percaya Engkau Bahwa Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Keparamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Dialah Yang Melakukan Pekerjanya Artinya Di Dalam Diri Yesus Kristus Itu Adalah Allah Jasmani Tubuh Jasmani Itu Adalah Tubuh Manusia Tetapi Di Dalam Dirinya Atau Roh Allah Bagaimana Hubungan Yesus Dengan Allah Aku Dan Bapak Adalah Satu Yesus Dengan Allah Itu Bukan Dua Pribadi Tapi Satu Pribadi Yang Sama Bapak Anak Rauh Kudus Itu Hanya Sebutan Sebutan Yang Melawakili Fungsi Yang Mewakili Tugas Sedangkan Allah Yang Benar Hanya Satu Yesus Kristus Allah Yang Benar Adalah Sang Pencipta Anda Setuju? Pertanyaannya Adalah Apakah Benar Bahwa Yesus Kristus Itu Sang Pencipta Itu Masalahnya Betul? Kan Kita Ingin Menyembah Allah Harus Mengenal Dulu Allah Yang Benar Itu Sang Pencipta Masalahnya Apakah Penciptanya Yesus Ketika Kita Berbicara Tentang Kebenaran Kan Kita Sedang Membah Tentang Menyembah Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Menyembah Dalam Kebenaran Ketika Membahas Tentang Kebenaran Ada Dua Macam Kebenaran Kebenaran Universal Dan Kebenaran Kolektif Apa Yang dimaksud Kebenaran Universal Dan Kolektif Kebenaran Universal Adalah Suatu Kebenaran Yang Bisa Diterima Oleh semua Orang Itu Kebenaran Universal Enggak ada Yang menentang Bisa Terima Bisa Amin Semua Sedangkan Kebenaran Kolektif Adalah Kebenaran Yang Hanya Bisa Diterima Oleh Sekelompok Orang Tertentu Sekarang Sekarang Kita Koneksikan Sang Pencipta Kebenaran Universal Allah Yang Benar Adalah Sang Pencipta Setuju Enggak Saya Yakin Semua Agama Tanpa Kecuali Setuju Semua Bahwa Allah Yang Benar Adalah Sang Pencipta Benar Enggak Kalau Ada Agama Yang Menentang Allah Yang Benar Sebagai Sang Pencipta Itu Bukan Agama Saya Ingin Katakan Keperanda Pasti Agama Itu Tidak Memperkenalkan Allah Karena Bagaimanapun Yang namanya Sang Pencipta Pasti Allah Yang Benar Tapi Menjadi Persoalan Kita Sekarang Di Kolektif Adalah Allah Yang Benar Adalah Yesus Krisus Apakah Bisa Diterima Nah Kalau Untuk Umat Kristen Mungkin Tidak Masalah Karena Orang Kristen Menganggap Yesus Krisus Itu Adalah Tuhan Allah Yesus Krisus Adalah Allah Yang Inkarnasi Allah Yang Benar Adalah Allah Yesus Adalah Yesus Krisus Kebenaran Kolektif Seperti Ini Tidak Bisa Diterima Oleh Universal Kebenaran Kolektif Ini Hanya Bisa Diterima Oleh Orang Orang Kristen Pertanyaannya Itu Adalah Apakah Benar Yesus Krisus Adalah Sang Pencipta Itu Yang Paling Penting Benar Gak Yesus Sang Pencipta Nah Kalau Yesus Itu Benar Sang Pencipta Berarti Yesus Itu Adalah Allah Yang Benar Cuman Sayang Mereka Yang Agama Non Kristen Tidak Percaya Tidak Menerima Karena Tidak Mengenal Kita Lihat Allah Yang Benar Adalah Sang Pencipta Allah Yang Benar Yang Menciptakan Alam Semesta Menciptakan Selain Menciptakan Alam Semesta Juga Menciptakan Segala Maklum Alam Semesta Itu Meliputi Matahari Bulan Bintang Kemudian Langit Allah Yang Menciptakan Sedangkan Menciptakan Segala Maklum Ada Semua Jenis Tumbuhan Kemudian Menciptakan Binatang Di Darat Dan Di Laut Menciptakan Burung Burung Di Udara Itu Sang Pencipta Dan Sentral Dari Segala Pencipta Itu Adalah Manusia Yang Diciptakan Menurut Rupa Dan Gambar Allah Jadi Ketika Kita Ingin Mengenal Allah Yang Menar Kita Harus Mengenalnya Dari Sang Pencipta Dulu Pertanyaan Disini Adalah Apakah Benar Yesus Kristus Adalah Sang Pencipta Itu Kan Begitu Kalau Kita Bisa Buktikan Bahwa Yesus Kristus Adalah Sang Pencipta Itu Maka Klop Sudah Selesai Sudah Bahwa Allah Yang Benar Adalah Yesus Kristus Itulah Yang Harus Kita Sembah Jadi Ketika Penyembahan Kita Bukan Kepada Yesus Penyembahan Kita Tidak Tepat Sasaran Bukan Menyimpan Allah Yang Benar Bukti Yesus Kristus Adalah Sang Pencipta Kita Lihat Kembali Disini Berkuasa Atas Ciptaannya Dan Berkuasa Atas Diri Manusia Berkuasa Atas Ciptaan Meredakan Angin Ribut Tadi Kan Saya Katakan Sang Pencipta Termasuk Menciptakan Angin Alam Semisai Hanya Orang Yang Menciptakan Angin Yang Bisa Mengendalikan Angin Betul Yesus Diterpak Oleh Angin Yang Bergeru Kencang Yesus Berkata Hei Angin Tidula Dalam Sekejap Angin Langsung Berhenti Lalu Berjalan Di Atas Air Hanya Pencipta Air Yang Bisa Berjalan Di Atas Air Bisa Nangkap Hanya Pencipta Air Yang Tidak Akan Ditenggelamkan Oleh Angin Kemudian Mengutuk Pohon Ara Satu Kali Yesus Berjalan Dan Melihat Pohon Ara Tidak Menghasilkan Buah Lalu Yesus Berkata Mulai Sekarang Ini Tidak Usah Berbuah Lagi Pohon Ara Itu Langsung Kering Mati Coba Saja Kalau Anda Punya Pohon Di Kebun Yang Tidak Menghasilkan Buah Buah Matilah Kau Dikutuk Saja Makin Subur Itu Pohon Anda Tidak Punya Otoritas Itu Karena Bukan Pencipta Pohon Itu Bukan Mencipta Kecuali Anda Gunakan Kekuatan Lain Mungkin Roh Yang Lain Dukun Dukun Bisa Mengutopon Itu Atau Dengan Kuasa Tuhan Tapi Dengan Perkataan Kita Tidak Akan Bisa Lalu Berkuasa Atas Diri Manusia Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Bawaan Ada Yang Ayen Buta Tuli Timpang Dan Sebagainya Kemudian Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Menggerokoti Tubuh Manusia Hanya Pencipta Tubuh Manusia Yang Menguasai Diri Manusia Dia Bisa Sembukan Macam Penyakit Ibarat Begini Kalau Saya Yang Menciptakan Laptop Saya Yang Menciptakan Laptop Maka Saya Bisa Perbaiki Laptop Istilahnya Itu Begini Nah Hanya Pencipta Manusia Yang Punya Kuasa Untuk Menyembuhkan Manusia Dan Yang Lebih Rasanya Lagi Membangkitkan Orang Mati Hanya Pencipta Manusia Yang Bisa Membuat Hidup Matinya Manusia Orang Yang Sudah Mati Masih Bisa Dibangkitkan Ketika Mati Rohnya Sudah Keluar Dari Tubuh Dan Yang Lebih Dasyat Itu Adalah Lasarus Sudah Mati Empat Hari Badannya Sudah Rusak Sel-selnya Sudah Rusak Hancur Bau Sudah Bau Tapi Tuhan Yesus Masih Ambil Rohnya Di Dunia Lain Mati Karena Penyakit Sembuh Dan Hidup Kembali Yesus Lakukan Artinya Apa Yesus Itu adalah Allah Yang Berkuasa Atas Hidup Matinya Manusia Dari Sini Kita Bisa Melihat Yesus Berkuasa Atas Ciptanya Dan Juga Berkuasa Atas Manusia Semua Pembuktian Bahwa Yesus Berkuasa Atas Segala Ciptanya Itu Bisa Dibaca Di Alkitab Karena Alkitab Adalah Firman Tuhan Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Karena Itu Kalau Ingin Mempelajari Lebih Jauh Tentang Siapakah Yesus Kristus Itu Bisa Baca Di Alkitab Jadi Hari Ini Kita Sudah Menemukan Satu Jawabannya Jelas Menyembah Dalam Kebenaran Harus Mengenal Allah Yang Benar Siapakah Allah Yang Benar Itu Allah Yang Benar Adalah Yesus Kristus Percayalah Sembalah Dia Berdoa Kepara Yesus Kristus Penyembahan Kita Sudah Tepat Sasaran Tuhan Yesus Berkati Kita Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Sudah Dibukakan Kami Sudah Dicelekan Kami Sudah Dibongkar Bahwa Ketika Kami Melakukan Penyembahan Harus Menyembah Allah Yang Benar Jika Kami Menyembah Tapi Tidak Mengenal Allah Atau Tidak Berkenan Di Hadirat Penyembahan Kami Masih Salah Dan Hari Ini Kami Sudah Dibukakan Yesus Kristus Adalah Allah Yang Benar Yesus Kristus Adalah Allah Yang Inkarnasi Menjadi Manusia Melakukan Tugas Misi Keselamatan Di Muka Bumi Melalui Kematian Engkau Di Bukit Golgota Engkau Menumpahkan Darah Untuk Menembus Dosa Manusia Kami Sangat Bersyukur Bahwa Hari Ini Kami Sebagai Umat Kristian Telah Menemukan Allah Yang Benar Maka Penyembahan Kami Kami Percaya Berkenan Di Hadirat Maka Engkau Juga Tuntun Mereka Yang Diluar Kebenaran Mereka Yang Belum Mengenal Allah Yang Benar Agar Suatu Hari Kelap Mereka Pun Menemukan Engkau Sebagai Allah Bersandar Kepada Engkau Sebagai Satu Satunya Tuhan Dan Juru Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Kita Akan Dengarkan Pengumuman Dan Juga Doa Syafat Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Pendeta T. Cingwa Mari Pak Pendeta Cingwa Kami Persilahkan Syarum Sebelum Saya Menyampaikan Beberapa Pengumuman Atas Nama Semua Jemaah Dan Simpatisan Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pendeta Nathan Jurnawan Yang Sudah Melayani Firman Tuhan Hari Ini Kiranya Tuhan Selalu Memberkati Pelayanan Bapak Dan Keluarga Pengumuman Satu Karena Masih Tingginya Penyebaran COVID-19 Varian Omicron Untuk Sementara Kita Masih Ibadah Online Yang Diadakan Dua Kali Setiap Minggunya Ibadah Pertama Jum Jam 10 Sampai Jam 11 30 Ibadah Kedua Melalui Rave Streaming Jam 4 Sampai Jam 6 Diharapkan Seluruh Jemaah Dan Simpatkan JCC Dapat Beribadah Bersama Via Online Dua Kodok Pengajaran Taufik Kitab Kehidupan Yang Terdiri Dari 8 Sesi Telah Selesai Dikupas Namun Jemaah Masih Bisa Menonton Di link Youtube Bible Teaching Ministry Tiga Bulan Maret Dikupas Taufik Baru Satu Menyembah Dalam Roh Ada Dua Episode Dua Menyembah Dalam Kebenaran Dua Episode Mari kita Bersatu Dalam Doa Untuk Bapak Bong Ji Jung Papa Pendeta Nathan Kena Stroke Dan Dirawat Di rumah Pendeta Stefanus Ginjal Dan Stroke Pendeta Handato Sedang Dalam Pemulihan Ibu 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 Lee Fung Pemulihan Jatuh Dari Motor Bapak Tan Supya Papa Pak Jem Si Omikron DNA Dan Masalah Ginjal Cucu Ibu Nagawati Dioperasi Benjolan Di Kepala Tuhan Tolong Mereka Tuhan Satu Persatu Tuhan Jaman Mereka Tuhan Pulihkan Mereka Kami Percaya Tuhan Pasti Menolong Dan Menyembuhkan Mereka Dua Penanganan COVID-19 Di Indonesia Berkaitan Merebanya Varia Omikron Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dan Booster Di Indonesia Dapat Berlangsung Dengan Cepat Dan Tertib Kami Juga Berdoa Untuk Keamanan Dan Kedamaian Di Indonesia Para Perjabat Dari Tingkat RT Sampai Presiden Semua Tuhan Jamak Mereka Satu Persatu Tuhan Kami Juga Berdoa Tuhan Untuk Pengajuan Dana Kemanusian Yayasan Servia Negeri Dan Aksi Sosial Pembagian Seribu Paket Sembako Kepemulung Pemulung Di TPA Bantar Gerbang Dalam Waktu Dekat Ini Tuhan Semuanya Kami Serahkan Kedalam Rencana Tuhan Supaya Semua Bisa Berjalan Dengan Lancar Sebelum Kami Pulang Mereka Terima Berkat Dari Hambamu Pendaitan Tanjur Kita Sudah Mendengarkan Pengumuman Dan Juga Doa Syafat Kita Akhir Ibarat Kita Angkat Tangan Saudara Saudari Allah Dari Surga Akan Menyatakan Kuasamu Melalui Kuasanya Melalui Roh Kudus Maka Engkau Akan Diberkati Di Dalam Segala Hal Engkau Akan Diangkat Semakin Tinggi Engkau Akan Dipulihkan Dari Segala Sakit Penyakit Engkau Juga Akan Dilindungi Dari Segala Langkah Langkah Kamu Karena Allah Mengasih Engkau Akan Kerjaanmu Anak Istrimu Semuanya Ada Di Dalam Naungan Kasih Karunia Tuhan Saat Ini Sampai Selama Lamanya Kita Tutup Dengan Pujian Masuk Ruang Maha Kudus Di Bagian Ref Ya Ku Menyembamu Ku Sembamu Sebab Namamu Kudus Kudus Tuhan Ku Menyembamu Ku Sembamu Suab Namamu Kudus Kudus Tuhan Amin Sampai Bertemu Minggu Depan Dengan Tema Yang Sama Menyembah Dalam Kebenaran Di Episode Yang Kedua Tuhan Berkati Pihamu